Yang pemirsa mengawali sekitar Jambi, pemerintah Provinsi Jambi mengikuti bidato ke negara Presiden RI dalam berangkah hud ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilangsungkan pada Jumat 16 Agustus 2024. Pemerintah Provinsi Jambi atau Pemprov Jambi mengikuti bidato ke negara Presiden RI dalam berangkah hud ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini secara daring dilakukan di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 16 Agustus 2024. Pada sidang paripurta DPRD Provinsi Jambi kali ini, Gubernur Jabal Haris didampingi wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi dan unsur Forkopimda serta seluruh pimpinan OPT di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam sesi wawancara, Gubernur Laharis mengungkapkan bidato ke negara Presiden Jokowi Dodo hari ini lebih bersifat kekeluargaan. Pidato tahun ini merupakan pidato di akhir pasal kepemimpinannya. Sebagai rakyat, Alharis menyebut, kita wajib mendukung dan mendoakan. Dirinya juga berharap apa yang sudah Presiden Jokowi Riti selama ini dapat dipertahankan, bahkan ditambah oleh pemimpin yang baru. Media semua yang kami selesai hari ini, hari ini kita telah menjaksikan sidang paripurna tahunan, ya, lamaraka, bidato di akhir pasal ini, kita akan mengelar sidang bersama antara DPRD, DPRD, dan MRI juga, ya. Nah, tuguhannya adalah tuguhannya, ini kan kalau kita lihat sepintas adalah pidato terakhir, Pak, straighten Jokowi, dan Mabin Mulia sebagai rakyat yang mendukung beliau, Ya, kami sudah sampaikan, mohon maaf. Nah, kita berharap apa yang melaporkan selama ini, nah, ini bisa dipertahankan, bahkan ditambah oleh nanti jenis-jenis. Nah, kita juga berharga, diperkuas bahwa, ya sudah, kita berhenti selama bertahun-tahun. Nah, setelah itu sudah jangka. Terima kasih. Terima kasih.